. Sepak bola Malaysia di ambang persimpangan jalan. Kegagalan di Piala Asia 2023 membuka mata publik akan perlunya generasi pemain. Piala AFF 2024 yang akan digelar pada November mendatang bisa menjadi momen kebangkitan Harimau Malaya. Datuk Richard Sculli, pengamat sepak bola Malaysia, menyarankan agar timnas mereka meniru langkah Sinta Aeyong di timnas Indonesia. Ini berkah bagi Malaysia. Seru Richard. Ini kesempatan emas bagi Kim Pan Gon untuk mencari pemain baru untuk Piala AFF. Situasi di Malaysia saat ini mirip dengan yang dihadapi Indonesia di masa lalu. Jadwal Liga Champions Asia 2024 per 2025 yang bentrok dengan Piala AFF membuat timnas Malaysia terancam kehilangan pemain-pemain andalannya dari Johor Darul Taksim, JDT, dan Selamor FC. Kondisi ini memaksa Kim Pan Gon, pelatih Malaysia, untuk mencari alternatif. Richard pun menyarankan agar Pan Gon mengikuti jejak Sinta Aeyong yang berani memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda di Piala AFF 2020. Strategi Sinta Aeyong terbukti jitu. Meskipun didominasi pemain muda, timnas Indonesia berhasil melaju hingga babak final. Kami tidak bisa selalu bergantung pada pemain inti yang sama karena masalah performa dan usia, tegas Richard. Kami perlu punya jumlah pemain besar untuk timnas. Piala AFF adalah peluang bagus untuk memperluas jumlah pemain. Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei dan Timor Leste. Sebuah grup yang penuh tantangan, tapi juga peluang untuk unjuk gigi bagi para pemain muda. Di sisi lain, timnas Indonesia berada di grup lain bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Persaingan di grup ini pun tak kalah sengit. Piala AFF 2024 menjadi titik balik penting bagi Malaysia. Akankah mereka meniru Garuda dan Bangkit dengan kekuatan baru? Ataukah mereka akan terpaku pada pemain lama dan tertinggal di belakang? Tiga bintang Eropa ini dikabarkan ingin sekali membela timnas Indonesia namun terkendala oleh restu orang tua mereka. Situasi tersebut membuat mereka urung menjadi warga negara Indonesia, WNI. Lantas siapa saja mereka. Berikut daftar pemainnya. 1. Miss Hilgers Miss Hilgers adalah pemain keturunan Indonesia yang kini membela FC Twente. Miss Hilgers merupakan pemain keturunan Indonesia yang sedang membela klub RADC, FC Twente. Pada tahun 2022, PSSI sempat berupaya untuk menaturalisasinya tapi tak berhasil. Menurut pengakuan mantan eksko PSSI yang mengurus naturalisasi pemain diaspora, Hassani Abdul Ghani menjelaskan orang tua Miss Hilgers tak mengizinkan anaknya untuk mengenakan seragam merah putih. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini, Miss Hilgers dan Kevin Dix, sangat ingin bermain di timnas Indonesia tulis Hassani di akun Instagram at Hassani Abdul Ghani pada Februari tahun 2022. Padahal kemampuan dan kualitas Miss Hilgers, masuk kriteria pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong. Meski begitu, Hilgers sempat mengatakan kalau dirinya belum mau menjadi WNI bukan karena larangan dari orang tua. 2. Kevin Dix Sama seperti Miss Hilgers, Kevin Dix juga terhalang restu dari orang tuanya. Hassani mengatakan, pemain asal FC Copenhagen tersebut mendambakan untuk bermain bersama timnas Indonesia. Saat itu Sinta Eeyong memasukkan nama Miss Hilgers dan Kevin Dix sebagai calon pemain naturalisasi bersama Sandy Wals serta Jordi Ahmad. Namun, timnas Indonesia hanya bisa mendapatkan jasa dari Jordi Ahmad dan Sandy Wals, kemudian disusul Sain Patinama. Yang dua sisanya kemungkinan keluarga tidak memungkinkan, karena akhirnya keluarga yang menentukan, kami tidak bisa memaksa, jelas Mohamad Iryawan, mantan ketua umum PSSI. Timnas Indonesia akan menjalani dua laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Merah Putih akan menjamu timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Jakarta pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Menariknya, laga itu digelar mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Padahal, biasanya timnas Indonesia bermain di malam hari. Ternyata ada alasan khusus dibalik dipilihnya waktu kick-off sore hari tersebut. Hal itu dijelaskan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Kalau dari analisis tim pelatih, pemain dari timur tengah kalau cuaca panas malas lari, itu alasan kami mau ambil kick-off sore karena suhunya berbeda, ungkap Nova Arianto. Masih ada sisa waktu cukup panjang dari tanggal 27 Mei menuju hari pertandingan, harapannya mereka bisa melakukan adaptasi yang lebih panjang, tandas Nova Arianto. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, baru saja mengumumkan skuad sementara untuk Euro 2024. Dari 30 nama yang dipanggil, tidak terdapat sejumlah pemain yang sempat dikaitkan akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tidak munculnya nama mereka di skuad Euro 2024 wajib dimanfaatkan PSSI untuk memproses naturalisasi nama-nama di bawah ini. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan untuk memberi perlawanan saat mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud. 5. Kevin Dix FC Copenhagen Sempat beredar kabar, Kevin Dix masuk radar timnas Belanda. Performa brilian bersama FC Copenhagen, mencetak 4 gol dan 2 asis dari 48 penampilan, membuat Ronald Koeman dikabarkan kepincut kepada Kevin Dix. 4. Hairor Yedewal Hairor Yedewal kabarnya akan tiba di Indonesia pada akhir Mei tahun 2024. Gelandang Crystal Palace ini tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 27 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman panjang bermain sebagai back tengah, fullback kiri dan gelandang sentral bareng Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. 3. Miss Hilgers Baru berusia 23 tahun, Miss Hilgers dapat dijadikan investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinta Eeyong, back FC Twente ini dapat membentuk trio kuku bersama J.I. Zes dan Justin Hupner. 2. Million Mannhoof Million Mannhoof sejatinya masih sering dipanggil ke timnas Belanda U21, namun tak kunjung disertakan ke tim senior. Musim ini, Million Mannhoof membela klub Liga 2 Inggris, Stock City. 1. Pascal Struck Terakhir nama Pascal Struck yang harga pasarnya mencapai 18 juta euro atau setara 312 miliar rupiah. Bek yang mencetak 5 gol bersama Leeds United di musim tahun 2023-2024 ini, dapat memperkukul lini pertahanan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!